Saudara akses jalan dari salah satu rumah di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dipagari dengan kayu dan dilapisi kawat berduri oleh pemilik lahan. Akibat pemagaran ini, penghuni rumah yang ditinggali oleh 4 keluarga dan 14 jiwa ini kesulitan untuk beraktivitas di luar rumah. Beginilah suasana rumah milik Munlaya di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Halaman di depan rumah milik Munlaya ini dipagari dengan kayu yang dilapisi kawat berduri oleh pemilik lahan, hingga menyisakan 30 cm dari dinding rumah. Akibat akses rumah yang dipagar oleh pemilik lahan, penghuni rumah yang ditinggali oleh 4 kepala keluarga dan 14 jiwa ini kesulitan untuk keluar rumah karena lahan yang telah dipagar oleh pemilik lahan tersebut satu-satunya akses jalan untuk keluar rumah. Karena korang punya intik, tidak minta jalan, cuma jalan isungan. Baru pakai korang itu cuma jalan isungan. Saya dikira lagi saya ini kurang setua kan? Iya, iya. Setua saya. Ya, selain jalan ini ada jalan lain nggak? Nggak ada. Sementara itu ahli waris pemilik lahan No Falcun Tuen mengatakan dirinya sengaja memagari lahan karena lahan tersebut hak miliknya sejak tahun 1983 dan telah memiliki sertifikat. Sebelum dipagar, dirinya dan penghuni rumah telah dimediasi di kelurahan sejak bulan Januari lalu. Namun mediasi tersebut tidak mendapat solusi karena penghuni rumah tidak menemui pemilik lahan. Kalau masalah turunnya, Pak, saya ini masih punya ahli waris itu ada lima nama ini, Pak. Budel. Lima nama. Yang turun waris itu. Yang seharusnya, kalau mempertemukan, Pak, saya ingin sudah kesamanya kemarin. Saya berjuang hati saya kesamanya kemarin. Tapi ternyata, bukan saya menjual ini di jualan juga, dan mereka seharusnya tidak mahu untuk memiliki talan orang tua saya. Selain itu, mediasi juga tidak mendapat solusi karena ahli waris pemilik lahan juga mematok harga yang mahal. Padahal penghuni rumah ingin membeli sebagian lahan untuk akses jalan. Namun penghuni rumah tidak mampu membeli karena pemilik lahan mematok harga tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Pada waktu itu terjadi kesepakatan, oke, mau dijual, tapi kok berpernyataan di kantor, kalau mau jual, oke, harga bisnis. Bukan harga NJOP. NJOP. Kok bilang, oke, kalau memang namanya sekarang kan bisnis. Jadi, inilah yang bikin keluarga agak pesimis. Artinya pesannya ini tidak mau dikasih. Karena kalau memang harga bisnis, mereka sudah berkesan tidak mampu. Tapi kalau memang harga NJOP sesuai dengan pajak, oke, mereka siap bayar. Hingga saat ini pihak Kelurahan Huangobotu masih terus melakukan mediasi antara penghuni rumah dan pemilik lahan untuk mendapatkan solusi. Pasalnya penghuni rumah merasa kesulitan untuk beraktivitas keluar rumah. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.